5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 Kita belajar di tema 3, tugasku sehari-hari Subtema 3, tugasku sebagai umat beragama Khususnya untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia Tentang membaca rute perjalanan pada dena Pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang dena adik-adik Nah sekarang kita akan belajar tentang membaca rute perjalanan Mari kita belajar dengan penuh semangat ya Adik-adik budaya tolong menolong itu harus kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing Hari ini Siti belajar dengan ceria Siti bersama teman-teman berdoa dan memberi salam kepada ibu guru Ibu guru menyampaikan pengumuman Pengumuman itu berisi berita tentang banjir di lingkungan sekolah Seluruh siswa ikut membantu Mereka mengumpulkan uang sumbangan Sumbangan dari siswa dikumpulkan setiap kelas Kemudian dari setiap kelas dikumpulkan untuk disalurkan Seluruh siswa merasa senang dapat membantu korban banjir Adik-adik dalam bacaan tadi ada kata budaya, gotong royong, dan tolong menolong Apa arti dari kata-kata tersebut? Budaya itu sesuatu yang dilakukan berulang-ulang dan menjadi sebuah kebiasaan Contohnya tadi budaya tolong menolong, budaya saling gotong royong Nah budaya itu sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang dan menjadi kebiasaan Arti dari tolong menolong adalah saling membantu Arti dari gotong royong itu artinya bekerja sama saling membantu untuk kepentingan bersama Itu tadi arti dari kata budaya, lalu tolong menolong, dan gotong royong Rute perjalanan berdasarkan denah Nah rute adalah jarak atau arah yang harus kita lalui Misalnya rute perjalanan dari rumah kalian menuju ke sekolah Adik-adik harus menjelaskan rute yang kalian lalui dari rumah ke sekolah kalian Jadi saat menjelaskan rute itu sebutkan arah yang dilewati Sebutkan juga jalan dan tempat-tempat yang dilewati Nah sekarang perhatikan berikut ini adik-adik Menjenguk teman sakit Hari ini Dayu tidak masuk sekolah Dayu sakit akibat jatuh kemarin Siti dan teman-temannya akan menjenguk Dayu Mereka akan menjenguk sepulang sekolah Letak rumah Dayu Nah kita akan bersama-sama memperhatikan letak rumah Dayu dari sekolah Rumah Dayu itu terletak di jalan Igusti Ngurah Rai Nomor 12 Di samping kanan rumah Dayu itu terdapat Pura atau Pure Di sebelah kiri rumah Dayu adalah rumah Made Di seberang jalan rumah Dayu terdapat sawah Nah bagaimana rute perjalanan dari sekolah menuju rumah Dayu Tadi teman-temannya ingin menjenguk Dayu yang sedang sakit dari sekolah menuju rumah Dayu Maka dari gambar denah ini ada dua rute perjalanan dari sekolah menuju rumah Dayu Rute perjalanan yang pertama adalah Dari sekolah Dayu dan teman-temannya berjalan menuju ke jalan Patimura Nah dari jalan Patimura Dayu dan teman-temannya bisa belok kanan menuju jalan Igusti Ngurah Rai Jadi dari jalan Patimura belok kanan menuju jalan Igusti Ngurah Rai Nah setelah itu rumah Dayu itu setelah rumah Made Lalu rute jalan yang kedua itu adalah dari sekolah di jalan Nusantara ini ya Kita menuju ke arah jalan di Ponegoro Nah setelah di jalan Ponegoro ini kalian bisa berjalan lurus sampai di perempatan jalan yang berikutnya Nah yang kedua ya adik-adik ya Kalian belok ke kiri menuju jalan Igusti Ngurah Rai Nah rumah Dayu itu setelah Pura Jadi kalian bisa mengetahui rute perjalanan dari sekolah menuju ke rumah Dayu Perhatikan denah berikut ini Nah Kak Citra masih punya denah adik-adik Nah denah ini akan kita ketahui ya perjalanan dari rumah Beni menuju ke sekolah Nah dari rumah Beni menuju ke sekolah ini ya hanya jalan lurus saja di jalan Kenanga Nah dari rumah Beni berjalan lurus di jalan Kenanga dan letak sekolahan itu setelah taman bermain Nah adik-adik ya itu rute perjalanan Beni ke sekolah Lalu berikutnya itu adalah rute perjalanan Ajeng ke sekolah adik-adik Nah rumah Ajeng di sini Berarti kita rutenya adalah dari rumah Ajeng di jalan Mawar lurus ke arah masjid Nah tapi tidak sampai di masjid adik-adik Sampai di pertigaan jalan setelah rumah Fitri Ajeng harus belok ke kanan Ke arah jalan Kenanga Nah sekolah itu terletak setelah toko kue Itu rute perjalanan Ajeng ke sekolah Sekarang berikutnya ada rute perjalanan rumah Beni Dari rumah Beni menuju ke lapangan Nah kita cari tahu ya Dari rumah Beni, Beni itu berjalan lurus ke arah sekolah di jalan Kenanga Setelah sekolah terdapat perempatan jalan Beni belok ke kiri menuju jalan Melati Dan letak lapangan itu berada di sebelah kirinya Saat berjalan Itu tadi rute perjalanan dari tempat Beni ke lapangan Adik-adik coba kalian amati Kalau kalian dari rumah Deddy mau ke sekolah Bagaimana jalannya? Kalian bisa membuat rute perjalanan Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di tema 3, subtema 3 Khususnya untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia Membaca rute perjalanan pada denah dan budaya Tolong menolong Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax